Pertama kali dalam satu dekade dan kira-kira bagaimana prospek untuk pasar global? Pertama kali ini akan terus berlanjut sampai akhir daripada pemerintahan Trump dan itu akan terus dibuat main karena Dow Jones-nya sendiri itu perlu satu cerita dan tidak ada lain cerita selain daripada US trade war dengan China. Karena kita melihat sekarang kalau Anda perhatikan Dow Jones chart itu terlihat sideways besar saat ini sedang menanti kalau kita korelasikan antara technical analysis dengan kondisi makroekonomi itu nyambung bahwa broadening pattern itu membawa sebuah ketidakpastian dan ketidakpastian ini muncul daripada trade war. Dan trade war inilah yang akan menjadi story karena ekonomi sekarang mulai stuck di mana kalau kita memperlihatkan chart itu menunjukkan bahwa tidak ada sebuah ekspansi besar lagi dari Amerika. Kita sudah melihat sejak 2009 sampai sekarang itu merupakan 10 years economic cycle, 10 years business cycle yang seharusnya tahun depan mulai berakhir. Apabila selama 10 tahun sejak krisis 2008 Dow Jones itu naik dan kemudian ekonomi growth luar biasa sekali ya di Amerika maka ini adalah end of the 10 year cycle dan kita bisa melihat 2020 seperti yang diprediksikan Asron Aci Big Restart di Youtube. Kita sudah upload 2 tahun lalu bahwa perang akan terjadi pada saat Republik naik dan ini ternyata benar perangnya adalah perang dagang. Kalau kita perhatikan mulai menurunkan suku bunga ini berarti merupakan alarm bahwa terjadi awal daripada kontraksi ekonomi Amerika. Apakah itu langsung down atau ke flat? Nah ini yang akan kita lihat. Kita Asron Aci ada di Amerika dan kita melihat bahwa waktu setiap kali saya bisnis trip ke sana bahwa consumer confidence, consumer spending ini besar sekali di situ. Jadi kondisinya sudah completely pulih daripada 2008 dan sekarang yang akan saya takutkan adalah terjadi debt crisis. Yang tahap yang jauh lebih besar daripada tahun 2008. Yaitu yang pertama dan trade war ini akan mempengaruhi kenapa? Karena tarif naik lagi ya ancaman-ancaman dan otomatis negara-negara berkembang. Supplier China itu akan merasakan dampaknya dan Indonesia otomatis akan pelan-pelan ini akan terkena dampaknya dan mulai akan melakukan kontraksi lagi di dalam ekonomi kita. Karena di Indonesia sendiri di pemerintahan dua periode Pak Jokowi ini baru mulai dan kita masih akan memperbaiki infrastruktur dan human capital yang ada di Indonesia. Kita baru akan merasakan hasil pemerintahan Pak Jokowi ini mungkin sekitar 10 tahun ke depan lagi. Dan sekarang kita dihimpit dengan kondisi global trade war kemudian kemungkinan kontraksi daripada ekonomi Amerika. Ini resiko yang cukup lumayan harus kita perhatikan. Oke lalu apa yang perlu diantisipasi oleh para investor melihat kondisi market yang seperti saat ini? Kalau kita lihat juga negara-negara maju seperti Amerika sih ke China sudah mengalami perlambatan ekonomi yang sangat signifikan. Kinerja ekspor sudah menurun drastis. Apakah ini perlu diantisipasi juga oleh pasar saham? Saya yakin penonton di sini tidak hanya yang investor saham. Hari ini mungkin Anda entrepreneur baik dari skala middle maupun skala besar industri. Prinsipnya adalah tahun 2017 saya sudah membuat sebuah video judulnya Big Restart di YouTube channelnya Asronachi. Part 1, part 2-nya sengaja saya belum buat. Dan saya melihat 2 tahun ini masih relevan gitu. Di mana kita menyampaikan waktu Republik naik, Donald Trump naik itu akan terjadi perang. Dan ini adalah perang dagang dan kita sedang menunggu Big Restart. Pertanyaannya antisipasi gimana? Cash is the king. That's the only way to make you safe. Jadi carilah uang sebanyak-banyaknya melalui sektor real dan seterusnya. Yang nanti pada saat Big Restart terjadi, mudah-mudahan lebih dasyat daripada 2008 crash-nya. Sehingga Anda akan menjadi orang kaya yang luar biasa. Karena the only way to make money dan the only way to make you rich menjadi orang yang super kaya adalah melalui bursa efek Indonesia. Tidak ada tempat lain. Ini adalah tempat instan begitu market crash, ekonomi kontraksi besar, the recovery pace. Anda akan make huge money. Oke, tapi sebelum menuju ke fase itu kan pasti ada gejolak yang sangat besar. Kontraksinya sudah mulai kelihatan. Ada tiga broker besar yang sudah keluar dari Indonesia. Dauchio, Merilin, Senomura ya, kalau nggak salah. Ini merupakan satu tanda. Kenapa? Karena mereka itu investment banking. Mereka nggak lihat sih trading-trading retail. Pertanyaannya kenapa mereka hengkang daripada Indonesia. Salah satu prediksi saya adalah sejak 2-3 tahun terakhir itu nggak ada lagi IPO size gede. IPO yang terjadi adalah IPO micro, mini, dan kemudian strategic listing itu fake IPO semua. Kalau kita bicara pangsa pasarnya Merrill dan kemudian Dauchio Bank, mereka akan cari IPO-IPO yang 500 miliar ke atas. Ya kalau bisa 100 triliun sebisa. Tapi mereka tahu bahwa Indonesia udah nggak ada lagi nih company yang bisa naik. Mungkin untuk 5-10 tahun ke depan. Sehingga mereka lebih baik putuskan saya akan pindah ke emerging market yang lain. Jadi memang Indonesia ini merupakan first warning dari industri capital market. Kalau big boys udah keluar, terus kemudian siapa yang main di sini? Ya memang sih transaksinya, triliunnya mungkin 7-8 triliun. Tapi lebih banyak corporate action. Ini salah satu indikasi. Dan kemudian untuk dari sektor yieldnya, make sure Anda memilih dengan tepat sektor bisnis yang masih bisa jalan di Indonesia. Which is kita percaya service, consumer itu masih driving. Tapi kalau in terms of economic growth, sebenarnya Indonesia masih bisa dikatakan cukup prospektif, tidak sih? Kalau kita lihat dengan kondisi global yang seperti saat ini, sebenarnya ekspor Indonesia masih bisa tumbuh. Bahkan beberapa bulan terakhir, kita tercatat, neraca perdagangan kita tercatat surplus, kemudian juga rupiah kita masih bisa dikatakan stabil. Bagaimana ini akan berdampak terhadap keyakinan para investor? Kalau naik agak berat, bertahan tidak mati, itulah Indonesia saat ini. Jadi kata simpelnya bertahan untuk tidak mati, dan saya yakin Bu Sri Mulyani sudah melakukan tugasnya dengan baik. Jangan terlalu peduli dengan hoax, mengatakan hutang, dan seterusnya. Kalau Anda perhatikan, terbukti bahwa Suranaji melihat hutang-hutang hoax itu hanya untuk kepentingan pemilu. Begitu Pak Jokowi menang, sudah hilang, senyap, gitu saja. Jadi memang faktor hutang ini bukan menjadi satu hal yang bisa dikatakan menjadi bobroknya ekonomi Indonesia. Bisa kita dihimpit dengan kondisi global dan internasional yang memang begitu parah. Kita ekspor naik, tetapi pertanyaan ekspor itu mesti kita bedah. Apa yang diekspor? Sekarang kalau misalnya kita bicara ekspor yang akan menjadi supplier untuk China, untuk kepentingan dagangnya China, itu pasti akan mengenai dampak. Dan pada saat itu di-stop, perlambat, makin hari, makin stop, makin berkurang, nanti neraca defisit akan keluar. Rupiah itu akan dimaintain Rp14.000 sampai Rp14.300.000, berusaha sampai akhir tahun 2019, kurang lebih rangenya di situ. Jadi dikasih margin sekitar Rp300.000 sampai Rp400.000 perak untuk kursus nilai tangga BI. Itu yang kita waspadai. Di bawah Rp14.000, I don't think so. Tapi di atas Rp14.400, pemerintah akan berusaha untuk jaga. Kalau nggak, neraca perdagangannya bengkak lagi. Baik. Ini perlu ada antisipasi juga ya oleh para investor menyingkapi kondisi domestik dan juga internasional. Nah, tapi kalau kita lihat ini pada perdagangan kemarin, IHSG sebenarnya melemahnya tidak terlalu dalam ya, hanya 0,14%. Nah, kalau kita lihat Dojos ini hari tadi 1% lebih, kemudian juga bursa Asia ternyata terjadi aksi profit tech-nya yang cukup besar di pagi hari, bahkan lebih dari 1% Nikkei dan juga Kospi. Ini akan menyeret juga tidak sih untuk indeks harga saham kumun hari ini proyeksinya bagaimana, Pak? Kalau untuk, jadi gini, kita sekarang mulai masuk ke mikro dan dalam pasar modal. Pesan daripada Aselonacci adalah pada saat kita invest di stocks, kita jangan pernah melihat atau skup sudut pandang kita mingguan atau harian. Kita mesti lihat minimum 1 semester itu bagaimana outlooknya. Dan sampai akhir tahun, kita masih lihat bahwa kondisi turbulensi seperti ini, ini masih akan berlanjut, khususnya datang daripada Amerika. Dojos membentuk broadening pattern, dan kalaupun dia harus turun ke 24.500 itu wajar. Berarti kalau dari sekarang hitungannya kurang lebih turun sekitar 2.000 poin. Oke? Itu bisa dihabiskan dalam waktu 10-15 minggu, itu masih di dalam kondisi wajar. Kalau kita compare kepada trend yang besar, which is trend yang besar itu 5 tahun ke depan. Ya, berarti 5 tahun ke depan itu masih oke. Bagaimana dengan IASG? IASG secara mid to long term, di atas 2 tahun trendnya masih bagus. Kita sekarang masuk ke skala yang lebih kecil. Sampai kapan, Pak? Market harus seperti ini. Agustus, September, September minggu ketiga kurang lebih tanggal 20-an. Based on financial astrology cycle, itu terlihat bahwa Indonesia stock exchange, IASG khususnya itu masih akan di dalam turbulensi flat to down, dan kemudian mulai recover nanti end of September, dan mungkin minggu kedua Oktober baru mulai up sampai Januari 2020. Itu outlook roadmap daripada astronasi pattern. Secara siklikal ya, jadi di kuartal pertama mungkin nanti sudah bisa mengatur. Berarti di kuartal keempat? Eh, kuartal keempat. Ya, kuartal keempat Anda melihat September akhir, terus kemudian itu harusnya mulai terjadi satu akumulasi untuk naik kembali. Orang bisa bilang oke mungkin persiapan window dressing dan seterusnya. Tapi nanti di Asronaci akan tanggal IASG-nya akan diberikan. Jadi kita ada technical corner, mereka pemirsa mungkin bisa download app-nya Asronaci ya. Jadi mereka download, kita bisa update nanti. Nanti baru kita perhatikan di kuartal empat itu sampai di Januari 2020. Oke, kalau Anda mengatakan berbicara mengenai histori pasar, biasanya kuartal keempat sampai dengan window dressing terjadi penguatan. Tapi kalau melihat kondisi yang saat ini, di mana the Fed menurunkan suku bunga, dan beberapa negara juga sudah menurunkan suku bunga acuan ke level terendah dalam sejarah, seperti Australia, Brazil, bahkan Indonesia juga sudah mengacang-acang akan menurunkan suku bunga. Apakah artinya kondisi market akan sesuai dengan beberapa tahun yang biasanya terjadi, ada window dressing di tengah ketidakpastian global yang semakin meningkat pengembangan? Window dressing itu kan sebenarnya untuk short period. Jadi itu momentum, base. Tapi kalau kita sudah melihat beberapa negara sudah mulai cut, itu merupakan first signal mereka melihat sebuah kontraksi. Jadi itu yang harus kita perhatikan. Indonesia pasti ngikut. Nah sekarang kalau suku bunga itu diturunkan, nanti investor akan melihat. Yang mana nih? Kalau Indonesia mungkin akan ke-direct daripada earnings big caps dari bank misalnya. Net interest marginnya mungkin akan turun. Kenapa? Karena pada saat dia turunin, mau tidak mau nanti suku bunga untuk pinjaman dan semuanya mereka akan turunkan. Kalau mereka mau turunkan, kalau mereka berani kompit di harga atas ya, kita lihat saja nanti bagaimana akan korelasinya. Tapi biasanya dari sejarah kalau misalnya suku bunga diturunkan terus, ekonominya kontraksi, kemudian market biasanya yang di-lead oleh bank ya. Jadi yang porsinya bank itu juga harga sahamnya kebanyakan akan mengalami pelemahan. Ya walaupun mungkin tidak signifikan langsung drop banyak, tetapi itu tetap ada impact. Dan disitulah kita akan perhatikan nanti dampaknya bagaimana. Mungkin mereka akan switch ke bond. Mungkin mereka, kalau misalnya nih suku bunga turun, terus kemudian di beberapa negara bondnya naik, value-nya mungkin mereka akan berbondong-bondong pindah ke debt capital market. Ini menarik ya, bagaimana sebenarnya antisipasi atau strategi yang paling tepat dilakukan para investor di tengah kondisi market ya seperti saat ini. Kita akan bahas sejarah berikutnya Pak Gemma. Membiasa pastikan Anda masih bersama kami, kami kembali saat lagi. Ya, kembali lagi berbincang bersama Bapak Gemma Guryadi. Pemirsa Anda juga dapat berpartisipasi, mengajukan pertanyaan langsung kepada kami melalui nomor telepon, dan juga WhatsApp interaktif yang nomornya tertera di layar televisi. Anda, kita lanjutkan kembali Pak Gemma. Ini pertanyaan yang mungkin banyak dipertanyakan oleh pelaku pasar, bagaimana dengan proyeksi sampai dengan akhir tahun nanti Anda katakan akan terjadi window dressing, namun kondisi market sepertinya sedang tidak mendukung saat ini. Jadi, bagaimana ini korelasinya? Oke, kalau misalnya kita bilang window dressing, biasanya mereka lakukan late quarter four ya, jadi fourth quarter. Dan kalau kita perhatikan saat ini, kontraksi dari IHSG sendiri yang akan terjadi sebuah correction ini bisa berlanjut sampai September. Berarti dua bulan ini window-nya Anda benar-benar harus defensif, dan konsep mindset yang harus kita lakukan adalah bottom fishing. Jadi, buat para entrepreneur sekarang yang sekarang punya uang nganggur, ini adalah momen yang tepat untuk Anda tunggu, Anda bisa makan stocks Indonesia yang fundamental dan PE atau PBV-nya menjadi murah nantinya, itu kita akan sama-sama masuk ke market. Jadi, itu konsep dagangnya saat ini. Oke, nah bagaimana strategi yang paling tepat? Melihat kondisi saat ini, tadi Anda juga mengatakan bahwa banking pun akan terkena dampaknya ya, dengan kondisi seperti saat ini, kemudian juga kalau memang terjadi aksi jual besar-besaran di banking, artinya indeks harga samgabungan juga akan pasti kena. Karena rata-rata bank yang gede, yang paling bertahan kan sekarang BBCA doang ya, yang lainnya sudah mulai sakit gigi semua, dan pada saat ini terjadi sebuah koreksi yang cukup dalam, indeks pasti akan ke-trackdown. Tapi kan kita tahu, market itu tidak selamanya turun, dan juga tidak selamanya naik. Kalau terjadi penurunan yang besar, akan diikuti kenaikan yang besar. Yang penting jangan sampai sekarang kalau astronasi sudah warning Anda, bahwa sekarang sudah mulai ada gejala, jangan mulai dengan size yang gede, mulai reduce pelan-pelan. Kalau semua orang reduce, kita reduce, biarin market jatuh secara natural dengan sendirinya, mau jatuh berapapun oke, makanya prinsipnya rumus awal adalah cash is the king. Jadi aturan nomor satu saat ini, cash is the king, kemudian kedua kita mulai hunting market yang akan jatuh, pair atau instrumen yang akan jatuh, cukup dalam, dan kemudian nanti waktu recovery-nya berapa persen. Jadi itu adalah pertama strategi. Nah, waktu recovery ini juga paling penting. Bagaimana kita melihat waktu recovery yang paling tepat ketika indeks sudah mengalami penurunan, mungkin nanti pada akhir kuartal ketiga, ketika sudah terjadi penurunan cukup dalam. Bagaimana timing yang paling tepat kita melihatnya, Pak? Kalau kita perhatikan saat ini indeks itu, gambarannya adalah indeks itu di 6.250 ada gap. Jadi itu adalah gate pertama untuk mid-term indeks bisa turun sampai ke level tersebut dan Anda bisa bersiap-siap untuk melakukan recovery strategy. Jadi kalau sekarang di 6.381 bisa turun sekitar 100 poin, itu adalah target yang paling dekat ya, kalau kita mau bertanya tentang correction movement daripada ISG. Kita harus selalu waspada, dan penurunan lanjutnya adalah 6.130an kurang lebih di level tersebut, baru kita melihat, oh nanti ada chance untuk dia mulai rebound lagi. Apakah di tengah-tengah ada anomali yang bisa membuat dia naik? Selalu ada kemungkinan untuk dia bisa tiba-tiba naik. Tetapi saya berikan time frame di mana kalau Anda mencari pergerakan bullish yang signifikan itu belum akan terjadi sebelum nanti September. Jadi kita melihat secara global besarnya indeks masih bullish dan saat ini masuk di dalam sideways yang cukup besar dengan area support-support penting yang tadi saya berikan. Pada saat indeks beristirahat, saya harap Anda juga jangan terkena dampaknya dan kita tetap bisa batang phishing. Jadi itu adalah gambarannya. Baik. Nah, sudah dibuka pada pagi hari ini, indeks harga saham gamuah dibuka di teritori negatif 0,74 persen, penurunan yang cukup dalam di menit-menit pertama pembukaan IHSG, 6.332. Dan kita lihat sepertinya investor asing dalam beberapa hari terakhir masih melanjutkan asih jualnya ya. Nah, bagaimana mungkin proyeksi untuk hari ini? Pak Gemma melihat pembukaan IHSG yang mengikuti bursa Asia yang terjadi asih profit-taking, apakah masih akan berlanjut lebih dalam lagi atau bagaimana proyeksi Anda? Oke, kita melihat bahwa pelemahan ini harusnya masih bisa berlanjut. Kurang lebih nanti Anda aiming tanggal 7, itu ada Suncrime Jupiter Cycle. Jadi perhatikan mulai tanggal 5 sampai 7, nanti tepatnya saya akan update di Eklub Academy, tapi saat ini saya berikan range 5 sampai 7. Dan mungkin saya melihat mediannya di angka 6 ya, 6 Agustus itu mungkin 7 ya, saya rasa 7 Agustus itu fair, 6 sampai 7 Agustus itu merupakan bottoming yang bisa terjadi. Artinya penurunan saat ini akan menemui support barunya di tanggal 6 atau 7, yang paling dekat. Oke, artinya dalam beberapa hari terakhir ini, bagaimana mungkin masih adakah saham-saham yang bisa dikoleksi untuk trading jangka pendek, atau bagaimana Anda sarankan? Ada saham MAPI yang mencoba melawan arus, Anda bisa perhatikan, maybe dengan target price-nya sekitar 5 sampai 6 persen untuk Anda perhatikan di 1050 sampai 1060. Ya, MAPI yang lainnya kita mesti hati-hati, karena dengan ISG yang seperti ini bisa jadi dia stuck aja ya. Dan kalau Anda melihat sektor apa yang berikutnya adalah semen. Semen Indonesia ataupun INTP itu bisa menjadi pilihan. Oke, MAPI dan juga INTP kita akan bahas lebih lanjut, tapi kita akan update terlebih dahulu. Ini pembukaan indeks harga saham gabungan pagi hari ini, pemirsa, pelemahan 0,86 persen saat ini. Ya, berada di level 6.327,74. Terus mengalami pelemahan lebih dalam di pembukaan pagi tadi, indeks harga saham gabungan sempat menyentuh level tertinggi 6.342. Sementara itu kembali lagi melanjutkan pelemahan sampai dengan saat ini 9 lewat 2 menit pada pagi hari ini. Pak Gemma, ada beberapa saham ya yang Anda rekomendasikan tadi, ada MAPI. Mungkin dari sisi apa Anda merekomendasikan saham ini, Pak? Kita melihat dari technical wise saja. Jadi MAPI ini tidak terkena dampak apapun dari yang saat ini sedang disibukkan ya. Di media sibuk banget ngobrolin tentang sungguh bunga dan seterusnya. MAPI bertahan, semen juga bertahan, dan kemudian telecommunication itu bertahan. Jadi kalau kita memang mau trading, Anda bisa perhatikan ada Excel, kemudian ada Indosat dan Telkom. Anda bisa perhatikan dua saham ini, buy on weakness. Terus kemudian dari MAPI, terus kalau kita lihat dari consumer, yang masih bisa dilirik saat ini, saya rasa Cepin itu masih cukup fair kalau kita melihat potensi berhenti turun dan kemudian Anda mulai masuk. Sementara di situ ya, untuk yang lain, kalau Anda melihat properti itu ada Ciputra Development, ya CTRA, itu bisa buy on weakness. Hari ini Anda bisa memperhatikan buy on weakness. Sisanya kita masih tunggu. Oke, CTRA mungkin di level berapa ini, Pak? Selama dia tidak turun di bawah 1.200, Anda bisa pertimbangan untuk masuk di bawah 1.200, Anda cut. Oke, itu dia ya. Dan Telkom saat ini juga mengalami pelemahan 0,23%, 4.270 atau melemas 10 poin. Bagaimana kira-kira analisa Anda? Telkom di atas 4.300, kita masuk. Oke, 4.300 dengan target di level? 4.450. Short term saja ya? Tidak terlalu besar sebenarnya, untuk saham-saham yang bisa Anda tradingkan untuk beberapa hari. Ada MAPI, INTP, CTRA, XCL, dan juga Cepin. Dan ada 4 saham tadi, Pak, yang direkomendasikan dalam media channel Analis Konsensus. Ada saham perbankan, BBCA. Masih direkomendasikan buy, dan kita lihat ternyata BBCA di tengah market yang cenderung menurun, dia masih bisa ke level, ya, 31.500-an ya. Apa mungkin, bagaimana strategi untuk BBCA, Pak? BBCA, kalau kita mau trading panjang ya, kita bisa melakukan entry antara 31.200 sampai 31.500 ini. Oke, lagi-lagi untuk short term termasuk untuk BBCA juga? Ini targetnya, kalau kita targetnya tahan yang agak panjang. Jangan kita lepas pendek gitu. Oke, itu dia untuk BBCA. Kemudian ada saham HMSP dari sektor consumer rokok. Bagaimana mungkin Anda melihat sektor ini, Pak? Oke, HMSP, rokok, kita compare juga dengan gudang garam. Ini akan bergerak di dalam sideways to down, jadi kita hindari sementara. Oke, hindari sementara. Untuk very short term oke, tetapi bukan untuk trading yang kita simpan agak panjang, ya. Oke, sektor konstruksi. Kita lihat di sini ada WSBP yang juga direkomendasikan buy. Tadi juga sempat Anda mention, Pak Jokowi masih fokus kepada sektor infrastruktur ini mungkin akan bisa membantu untuk ekonomi Indonesia masih bisa bertahan ya di tengah kondisi global saat ini. Bagaimana dengan sektor konstruksi? Apakah bisa menjadi salah satu pilihan untuk trading? Konstruksi belum saat ini. Jadi ini masih mulai melemah. Kita memang ada masuk kemarin dan kemudian kita memang harus mengalah nih PTPP. Nampaknya kita mesti buang. Oke, artinya sebenarnya kalau mau trading jangka penek juga justru bukan saham-saham berkapitalisasi besar ya dan bukan saham-saham prioritas sektor pemerintah. Tergantung kita lihat juga kapitalisasi besarnya sektornya apa. Kalau misalnya kita melihat dari sektor telekomunikasi, kita masih bisa ambil kesempatan dari telko ya. Jadi kayak Indosat Axel itu mid to high cap ya, big cap. Oke. Baik, kita akan update terlebih dahulu bagaimana saham-saham yang masuk dalam jajaran top genus dan juga top ruser serta pergerakan sektoral di pagi hari ini di tengah pembukaan indeks harga saham gabungan yang dibuka di teritori negatif. Top genus, ada saham LAK dengan penguatan 1,55% ke level 1970. Kemudian ada saham Raja yang menguat 4,44% ke level 282. Saham POSA menguat 3,25% ke level 127. FASW menguat 1,55% ke level 8200. Sementara top loser, ada saham CTRA yang tertekan 3,6% ke level 1205. Saham TINs tertekan 2,97% ke level 980. Pewon tertekan 2,11% ke level 695. Dan Raja Ysua Sembada tertekan 1,76% ke level 1955. Dari pergerakan sektoral, ada sektor industri dasar yang tertekan 1,37%, konsumsi tertekan 1,05%, manufaktur tertekan 0,95%, konsumsi tertekan 0,86%. Baik, itu dia Pak Gemma, kita lihat hampir semua sektor mengalami kelemahan saat ini. Kalau kita berbicara mengenai sektor properti, di mana ada ancang-ancang Bank Indonesia akan menurunkan B7D super separate. Apakah ini dalam jangka waktu pendek akan memberikan sentimen positif kepada sektor properti atau bagaimana? Ya, properti yang kita lihat sekarang market itu agak aneh, tidak semua properti itu bergerak bersamaan. Dan properti sendiri kan ada dua, landed sama vertical based property. Kalau kita perhatikan yang landed basenya, CTRA-nya oke, BSDE tidak, alam sutranya tidak. Jadi benar-benar harus super selektif. Kalau zaman 3-4 tahun yang lalu, market itu sektoral geraknya satu sektor naik, sektor yang lainnya akan misalnya kita bicara tentang properti. Semuanya harusnya naik, kalau sekarang enggak gitu. Jadi walaupun ada cerita bahwa properti akan mendapatkan benefit, nyatanya tidak semua marketnya itu naik. Dan ini yang kita harus waspadai. Oke, jadi belum direkomendasikan saat ini samsalis sektor properti? Hanya Ciputra Development, CTRA, itu pun selama dia di atas 1.200. Baik, kita bahas emiten lainnya, usah jadah berikut Pak Gemah. Pemirsa pastikan Anda masih bersama kami, kami kembali sesaat lagi. Ya, terima kasih Anda masih bersama kami dalam IDX Channel Pemirsa. Selanjutnya kita masuk dalam segmen Tovids yang akan kita ulas. Ini dari tema-tema atau topik-topik yang paling hangat di perbincangan di social media IDX Channel, yakni at IDX underscore channel, ini paling ramai dan paling banyak di komentari para netizen atau mungkin followers dari Instagram IDX Channel. Yang pertama adalah pendapatan Alphamart yang mengalami peningkatan, di mana PT Sumber Alpharia Trijaya TBK atau MIT dengan kode saham AMRT mencatatkan pendapatan Neto sebesar Rp36,16 triliun. Hingga periode 30 Juni 2019 atau naik dari pendapatan Neto di periode yang sama tahun sebelumnya sebesar Rp32,81 triliun. Berdasarkan laporan keuangan perseroan, laba bruto naik menjadi Rp7,19 triliun dibandingkan dengan laba bruto tahun sebelumnya sebesar Rp6,45 triliun, serta laba usaha juga tercatat meningkat menjadi Rp731,99 miliar. Dan top feed selanjutnya, ini ada XCL yang mencatatkan pertumbuhan pendapatan double digit, di mana XCL Aksiata TBK sukses mencetak laba bersih sebesar Rp282 miliar sepanjang semester 1 2019, di mana catatan positif ini ditopang oleh kenaikan pendapatan sebesar 11% pada semester 1 2019. Peningkatan pendapatan emiten dengan kode saham XCL ini didorong oleh peningkatan pendapatan layanan sebesar 15% secara year on year, sedangkan pendapatan dari layanan data tumbuh 29% secara year on year, di mana kontribusi dari layanan data tercatat meningkat menjadi 87% terhadap total pendapatan layanan di periode semester 1 2019. Kita lanjut ke top feed yang ketiga, pemirsa, di mana ada informasi dari Unicorn, di mana empat perusahaan Unicorn asal Indonesia ternyata milik siapa? Di mana ada terkait salah kaprah kebanyakan perusahaan Unicorn yang lahir di Indonesia, di mana Heru Sutadi, Direktur Eksekutif Indonesia ICT Institute, menekankan perlunya adanya proteksi atas status Unicorn-Unicorn tersebut. Dalam interview bersama Ideasional, Heru Sutadi menyatakan bahwa hampir semua Unicorn pendanannya dari luar, sehingga memang jika dibaca dari laporan investasi, tidak dipungkiri bahwa mereka memiliki porsi besar pada Unicorn-Unicorn tersebut, meskipun founder perusahaan tersebut berasal dari Indonesia. Heru Sutadi menambahkan perlunya proteksi dari pemerintah jika ingin menyatakan Unicorn tersebut merupakan milik Indonesia. Ini adalah beberapa informasi yang menjadi pembicaraan hangat di Instagram IDX Channel Pagama. Kita akan bahas yang pertama dari pendapatan Alphamart yang ternyata masih mengalami peningkatan di tengah kinerja sektor retail dan juga ada beberapa gerai retail yang menutup tokonya di Indonesia. Tapi ternyata masih ada perusahaan yang masih mencatat kinerja positif yakni Alphamart. Kalau Anda melihat seberapa potensial sih sebenarnya sektor retail khususnya untuk Alphamart? Alphamart tidak di-maintain sahamnya. Dia boleh plus di company-nya tetapi tidak ada budget kayaknya untuk maintain sahamnya. Jadi saya tidak melihat itu kondisi yang bagus. Kalau retail rajanya nggak ada lain selain MAP gitu. Jadi salah satu opsi kita untuk trading ya hanya MAP untuk saat ini. Ramayana tidak begitu bagus dan bergerak di dalam trend beris. Momen Idul Fitri juga sudah selesai dan tidak berdampak signifikan untuk Raos kali ini. Saya rasa MAP yang menjadi satu gambaran ya untuk saat ini. Oke jadi Alphamart Anda tidak rekomendasikan ya. Anda lebih rekomendasikan MAP. Mitra Adri Perkasa saat ini 1995 Pak Gemah. Mungkin bagaimana strategi buy dan juga... Buy and weakness ya sementara untuk MAP selama dia tidak turun di bawah 930. Target buy-nya sekitar 1100. Oke 1100 ya. Itu dia untuk MAPI lebih direkomendasikan dan untuk Alphamart belum direkomendasikan ya oleh Pak Gemah. Dan selanjutnya ada XCL yang juga masih mencatatkan kinerja yang positif ya. Di tengah mungkin kalau kita lihat sektor telekomunikasi menghadapi berbagai kendala. Khususnya dengan adanya peningkatan seperti banyaknya masyarakat mungkin sudah mulai beralih kepada chatting ya. Seperti WhatsApp dan itu menekan dari kinerja pendapatan dan juga income dari perusahaan dari sektor, dari bidang untuk telepon selulernya seperti itu. Nah bagaimana untuk kinerja perusahaan-perusahaan telekomunikasi seperti XCL mungkin prospeknya bagaimana Pak Gemah? Mereka harusnya sekarang sedang persiapan untuk 5G ke depannya dan strateginya memang sudah berubah di mana orang sudah tidak lagi menggunakan seluler. Mereka call itu juga menggunakan VoIP ya, Voice Over Internet Protocol seperti WhatsApp dan seterusnya. Jadi data selling, saya sendiri bukan analis teleko, jadi saya tidak bisa bicara dari segi bisnis modelnya. Anda bisa kontak sekuritas yang saat ini Anda tradingkan dan kemudian minta tentang report bagaimana si teleko bisnis. Jadi yang kita perhatikan hanya dari technical analysis di mana sebenarnya itu merefleksikan apa yang terjadi dan kita lihat Excel, Indosat, ini performance-nya jauh di atas telekom kalau kita bicara dari pergerakan harganya gitu. Kalau untuk Excel sendiri kita lihat di tengah level 3.250 saat ini, PI ratio-nya tinggi sekali ya, 154 kali. Tapi kalau kita lihat secara year-to-date untuk pergerakan Excel, sepertinya trennya naik, naik, naik. 1.990 di awal tahun kemudian sampai ke level 3.300, bahkan hampir dua kali lipatnya. Nah bagaimana mungkin apakah ini saham yang termasuk dalam saham yang bulis atau? Iya, ini saham yang masuk di dalam tren bulis dan Anda bisa perhatikan untuk saham-saham Indonesia itu kalau Anda mau untung, nggak bisa Anda trading 2-3 minggu, jarang lah sekarang untuk market yang bisa kasih makan secara konsisten seperti itu. Jadi lebih cari yang defensive pelan-pelan naik itu pun dari sekarang kan udah 8 bulan, baru Excel itu naiknya lumayan. Jadi apakah itu bul? Ya ini bergerak di dalam tren bulis sampai nanti mencapai resisten pentingnya. Dan resisten pentingnya itu antara 3.400-an ini mulai dia nanti akan koreksi lagi. Oke, Anda rekomendasikan tidak 3.250 saat ini? Belum, belum saat ini. Kita tunggu. Buy on weakness di level berapa nih kira-kira? Dan tadi ada Telkom juga ya, Anda rekomendasikan. Dan informasi selanjutnya, ini menarik juga mengenai unicorn asal Indonesia. Kemarin ada perdebatan atau mungkin informasi yang cukup menjadi perhatian para netizen ya, bahwa unicorn asal Indonesia ternyata salah kaprak kepemilikan perusahaan. Dan kalau berbicara mengenai unicorn kan ada beberapa unicorn asal Indonesia yang sebenarnya sudah mendunia dan bahkan mendapatkan investasi yang sangat besar dari investor-investor asing. Dan bahkan kabarnya ada yang akan melantai di Bursa Efek Indonesia. Nah mungkin proyeksi Anda seperti apa ini Pak? Kalau kita bicara tentang startup ya, tentang startup bisnis itu merupakan tren. Dan kalau misalnya dia berhasil, ada venture capital yang mau ambil, ya itu rejeki. Dan pada saat dia nanti bisa melantai, itu salah satu dagangan enak untuk kita dagangkan. Jadi memang startup company yang sudah masuk ke level unicorn dan sudah menjadi sebuah komoditi, venture capitalnya masuk, ini pasti size-nya gede. Dan pada saat dia bisa melantai di Bursa, boleh kita pertimbangkan untuk masuk. Daripada saya harus beli sektor komoditas, mendingan saya invest duit saya di startup company. Benar, karena kita lihat memang tren bisnis sekarang sudah mulai mengarah ke digital ya, komoditas. 4.0 itu bagaimana mungkin nanti akan terjadi. Dan kita mesti siap, antisipasi ya market juga pasti akan berubah. Akan menjadi sektor yang seksi sepertinya untuk menjadi pilihan para investor ya. Kita akan bahas, nanti ada pertanyaan-pertanyaan yang masuk, ini melalui WhatsApp interaktif. Bagaimana namun usia jeda berikut pemirsa tetap bersama kami. Terima kasih sudah bersama kami dalam IDX Channel Pemirsa. Masih bersama Bapak Gemma, Gu Yardi, dan Anda juga bisa mengajukan pertanyaan langsung pada kami melalui telepon ataupun juga WhatsApp interaktif dan juga social media kami di Instagram kami at IDX underscore channel dan juga website kami di IDX channel.com. Pak Gemma ada pertanyaan yang masuk dari Ibu Rina di Jakarta. Selamat pagi Ibu Rina menanyakan saham PPRE. Pak Gemma sudah punya dari 4 bulan yang lalu, punya di posisi 414, kemudian juga ada PNLF punya di level 412. Ini trennya masih mengalami pelemahan, apa yang mungkin Anda bisa rekomendasikan? Apakah masih bisa di-hold, prospeknya bagaimana? Ibu Rina selamat pagi PPRE. PPRE saat ini berada di area supportnya, mudah-mudahan tidak turun lagi di bawah 360. Di bawah 360 Anda bisa jual, trennya masih sideways ya. Kemudian panin live. Warga berapa PNLF-nya? 412 Pak. 412 sementara bisa ditahan terlebih dahulu, ada peluang dia untuk kembali naik kurang lebih ke 390-an. Nanti update, lihat lagi ke depannya bagaimana. Oke, tapi secara keseluruhan kedua saham ini, trennya sedang sideways to downtrend atau bagaimana ini Pak? Yang PNLF-nya ini sideways up, tapi bukan bullish, dia hanya merupakan sebuah satu reaksi daripada penurunan sejak Maret, tetapi bondnya bisa balik ke 400-an, ditunggu saja. Oke, jadi masih bisa di-hold ya, asalkan tidak tembus. Tadi level-level yang Anda mention, di PPRE ada di 360, kemudian juga PNLF? 3.30? 3.30 ya. Oke, itu dia. Selanjutnya ada dari Pak Arief di Jakarta yang menanyakan saham emiten perbankan ingin masuk, kira-kira bagaimana Pak rekomendasinya khususnya untuk BBTN? Apakah masih bisa direkomendasikan buy atau bagaimana? Oke, selamat pagi Pak BBTN, jangan buy dulu, sekarang belum saatnya. Kalau misalnya nanti tiba-tiba Anda boleh pasang di alarm ya, 2.470-an itu ditembus, Anda baru boleh mulai pertimbangkan. Oke, ini lagi-lagi masih trendnya kurang menarik atau bagaimana ini Pak? Dia koreksinya belum selesai, makanya nanti triggernya di atas 2.470. Oke, kalau kita berbicara mengenai potensi penurunan suku bunga, karena BTN ini kan banyak exposure-nya adalah KPR ya, ini tidak bisa memberikan sentimen positif atau dari kinerjanya bagaimana? Kalau kita lihat dari Juli 2018 sampai sekarang flat-flat saja, tidak ada perkembangan. Kalau kita perhatikan dari 2015 memang ekstrim dia naik, sekarang lagi masa konsolidasi, mudah-mudahan selesainya dalam waktu 2 tahun ya, 2020 harusnya bisa mulai terlihat jadi 2 tahun dalam masa dia konsolidasi atau koreksi ini. Oke, itu dia ya untuk BBTN. Kemudian emiten perbankan lainnya seperti BBNI, BMRI, itu bagaimana Pak rekomendasinya? BBNI, BMRI ini bank-bank yang memiliki satu peluang besar untuk dia lanjut naik, tetapi saat ini masuk dalam fase koreksi, dan koreksinya saya lihat untuk BBNI harusnya bisa sampai 7.100, itu ekstrimnya di sana. Koreksinya 7.100? Kita bicara koreksi, kenapa? Karena memang tren besarnya dia masih bull, dan di situ kita bisa bottom facing, kalau sekarang jangan dibeli dulu. Oke, jadi buy on weakness yang lebih dalam lagi ya? Untuk bank mandiri, sementara sideways terlebih dahulu, selama dia tidak di bawah 7.600, kita bisa hold. Di bawah itu kita short selling barang sendiri istilahnya, kita jual dulu, nanti kita masuk di bawah lagi. Oke, itu dia untuk BMRI. Namun kalau kita lihat untuk saham-saham yang lebih kepada second liner, seperti ada BJPR, BJTM, itu bagaimana proyeksinya Pak? Apakah sama juga dengan saham-saham perbankan buju? Saya tidak tertarik untuk beli saham-saham yang kecil-kecil seperti ini untuk banking, saya sudah pasti ke big cap-nya, saya tidak mau resiko. Oke, itu dia ya. Dan artinya sebenarnya emiten perbankan yang masih menarik adalah BCA, itu dia. Dan selanjutnya mungkin ini juga kita lihat dari sisi saham-saham yang menjadi penggerak market pada perdagangan hari ini. BBCA ya, tadi juga Anda sudah rekomendasikan masih bisa di-buy. Dan untuk Gainers hari ini, di tengah pelemahan IHSG yang terjadi, ada saham SIDO yang masih mengalami penguatan 5,29 persen. Pak Gemma, bagaimana mungkin analisa Anda untuk saham SIDO? SIDO di atas 1050 harusnya bisa naik sampai 1150. Ini jelas saham penny stocks dalam hal ini adalah yang kita biasa sebut dengan saham gorengan. Kenaikannya pasti ada corporate action, dan kalau kita melihat dari technical base, itu ada pola penan yang ditembus dan harusnya naiknya bisa sampai 1150. Oke, artinya 1090 saat ini Anda masih bisa rekomendasikan by? 1150 dengan target? Iya, betul. Oke, dan selanjutnya ini saham-saham yang juga masih menguat, ada saham GGRM, Pak Gemma, 75.275. Bagaimana untuk saham konsumen rokok, GGRM, apakah juga Anda rekomendasikan? Di bawah 74 ribu, sekarang berapa? 75.700. Oke, 75.700 masih aman, sekarang sideways ya. Selama dia tidak di bawah 74 ribu, target price berikutnya adalah 78 ribuan. Oke, itu dia ya untuk GGRM. Dan saham-saham yang paling perlu dihindari ini, Pak, di tengah kondisi market yang seperti saat ini, mungkin apa yang bisa Anda berikan kepada investor? Untuk saat ini kita benar-benar harus sabar, menunggu bahan weakness di momen yang tepat. Dan seperti tadi sampaikan, bahwa time frame-nya adalah sampai September, minggu ketiga itu akan seperti ini. Jadi ada kenaikan, nanti turun lagi, dan seterusnya, apakah itu sideways atau nanti koreksi yang lebih besar. Nanti baru kita bisa mulai mengambil keuntungan atau mulai masuk berinvestasi dengan lebih tenang. Itu nanti di kuartal 3 2019 dimulai akhir September dan awal Oktober. Oke, jadi strategi yang mungkin Anda bisa sarankan adalah wait and see ya saat ini. Iya, kita tunggu dan ngincar ya, saham-saham yang memang fundamentalnya bagus ya. Oke, itu dia. Terima kasih atas analisanya untuk pagi hari ini, sukses selalu untuk Anda, Pak Gemma. Ya, Pak Mirsa, demikian pembahasan bersama Bapak Gemma Goyadi. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Saya Lianya Anbor, pamit undur diri. Happy trading day dan sampai jumpa. Terima kasih, Pak Gemma. Terima kasih.